Sebagai orang tua, sudah sepatutnya menjadi guru yang pertama bagi anak-anak di rumah. Walaupun sibuk dengan pekerjaan, para selebriti ini ternyata masih sempat mengajarkan banyak hal kepada anak mereka. Seperti halnya Karissa Putri yang mengajarkan anaknya untuk dapat berbagi dengan sesama. Aku sih dari rumah aku selalu ngajarin dia kalau Kiu harus sharing, Kiu gak boleh pelit sama siapapun. Misalnya mulai dari mainan, mulai dari makanan, tapi sekarang udah jauh banget sih mbak. Dulu waktu masih kecil semua barangnya dia, dia gak boleh orang lain pegang. Sekarang mau makanan, orang yang minta boleh gak? Kadang-kadang cuma ngeledek doang kan? Tapi boleh nih gitu, malah dikasih sama dia gitu. Jadi aku emang pelan-pelan, aku ngasih tau sih kalau Kuenzy tuh harus berbagi. Masih banyak anak di luar sana tuh yang pengen beli mainan gak bisa. Kalau Kuenzy kan bisa nih minta mainan sama mama dibeliin. Tak hanya mengajarkan kepada anaknya untuk dapat saling berbagi, wanita berusia 32 tahun ini pun selalu mengajarkan hal yang baik serta nilai-nilai agama kepada anaknya. Kuenzy ini tuh lagi suka banget, kalau dia gemes dia tuh kayak mukul, nyubit gitu kayak gitu. Nah aku selalu bilang sama dia, Kiu, Kiu gak boleh kayak gitu. Kalau Kiu mau gak dipukul? Gak mau. Kalau Kiu gak mau dipukul, Kiu gak boleh mukul. Sakit gak dipukul? Sakit. Dia bilang, nah Kiu mau gak sakit? Gak mau. Nah tandanya Kiu juga gak boleh mukul. Oh oke, nah dia pelan-pelan belajar sih. Jadi aku lebih ngajarin kalau Kiu gak mau digituin, Kiu jangan gituin orang. Nah sekarang aku mulai ngajarin dia untuk baca doa-doa pendek sih mbak. Kayak doa sebelum makan, dia udah afal. Dan ternyata anak seumur itu emang kalau misalnya kita kasih tau terus, terus-terusan, kita juga gak boleh bosen, cepet banget. Bener-bener ngafalnya tuh cepet banget gitu. Jadi sekarang aku lagi banyakin Kuenzy untuk ngafalin surat-surat. Sama halnya dengan Karisa Putri, Ronald Surabraja pun ingin mengenalkan hal yang ia sukai kepada anaknya. Yakni menyaksikan konser dan pertandingan sepak bola. Kalau untuk nonton konser, itu mah me time saya ya. Anak istri suka ikut ke kota itu, tapi tidak ikut nonton konsernya. Jadi kalau saya nonton, pamit nonton konser dulu ya, ketemu ntar malam. Kalau saya sih menunggu waktu konser pertama anak saya. Saya pengen ngajak anak saya pertama kali ke konser. Saya pengen tau, lagi menunggu banget momen itu gitu. Saya gak tau bennya apa, atau sangat menunggu pertandingan sepak bola pertamanya anak saya. Lagi dengan momennya. Itu adalah hal yang dulu saya tidak dirasakan dengan Bapak. Dulu saya ingat, boro-boro diajak menonton ke konser sama Bapak. Bapak gak sebegitunya sama musik. Tapi saya ingat, diajak sama Bapak nonton pertama kali pertandingan sepak bola Persib di stadion. Sampai hari ini, udah 40 tahun usia saya membekas, dan itu indah. Itu yang ingin saya turunkan ke anak saya. Pengalaman indah, bonding, ayah sama anak. Oh itu, udah pasti apa ya, father and son momen banget sih itu. Makanya gak mau jelek nih, di pertandingan pertamanya dia, atau di konser pertamanya dia, harus berkesan banget. Tak hanya Ronald dan Karissa Putri, RZT Bilbina yang saat ini terjun ke dunia politik, ternyata juga turut mengenalkan nilai politik kepada anaknya. Karena menurutnya, politik itu memang sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Politik itu memang ada di dalam kehidupan. Jadi bukan politik itu, kita bicara politik kotor, politik kasar gitu, enggak. Tapi saya mengajarkan kepada anak-anak, politik itu ada di dalam hidup kalian. Dalam mereka bersekolah, berlingkungan, berteman pun ada politik, di mana mereka harus menjadi anak yang mungkin disenangi oleh teman, anak yang bisa berbagi, anak yang menghormati. Itu kan bicaranya adalah politik. Tapi bagaimana kita menyiasati politik itu agar tidak memiliki satu statement terhadap anak-anak kita, oh ternyata politik itu harus saling menjatuhkan ya, oh ternyata politik itu kita harus black campaign ya, oh ternyata, enggak, enggak sama sekali. Sayang, kemarin itu Gendis kan dia memang cergas di matematika, terus tiba-tiba dia minta untuk bimbingan les, satu les. Aku langsung bilang, sayang ibu cepat nak, ibu akan selalu cepat tanggap jika Gendis meminta sesuatu hal yang memang buat kepentingan Gendis. Nah pada saat ibu menemani Gendis, ternyata Gendis dengan hitungan detik bisa menjawab dengan cepat. Artinya Gendis harus bisa bersaing dengan waktu gitu loh. Ini kan kita bicara adalah persaingan itu juga adalah politik gitu. Jadi bersaing dengan waktu, memanfaatkan waktu, agar Gendis bisa menjawab semua pertanyaan itu dengan hitungan waktu. Terima kasih telah menonton!